Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan momen kali ini kita akan menunjukkan dan mengulas permainan yang cukup menarik antara duel dua bintang muda saat ini Grandmaster termuda dunia, Abimanyo Misra Menghadapi Grandmaster yang sangat naik daun, digadang-gadang sebagai calon juara dunia selanjutnya, Ramesh Babu Pragnananda Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman, disini Abimanyo Misra membelangkah dengan Pion K4 dan dibalas dengan Pion KC5 Dimana Pragnananda mempersiapkan pembukaan atau pertahanan Sicilia Kuda ke F3, Pion K6, variasi Perancis Dan disini disiapkan bukan dengan seperti biasanya yaitu dengan D4 Tetapi Pion KG3 teman-teman Mempersiapkan Vian Seto ke depan, lalu Rokade Kuda ke C6 dibalas oleh Hitam Gajah ke G2 Dan kuda ke F6 saat ini Mengancam pin pusat Sehingga menteri ke E2 melindungi Pion Lalu E5 Tujuan Pion ke E5 juga menambah kontrol terhadap Sentral Supaya ke depan Abimanyo Misra Tidak langsung dapat memajukan Pion KD4 Rokade saat ini Lalu gajah ke E7 mempersiapkan Rokade C3 mendukung Pion KD4 Rokade dan kuda ke A3 Kita lihat teman-teman Karena sebelumnya sudah dimajukan G3 Sehingga tidak ada lagi opsi bagi kuda Maka kuda dapat mereposisi diri dari petak A3 Oke Pion ke D6 saat ini Lalu kuda ke C2 Dan benteng ke E8 Dimana perangkatan Anda men-setup secara tidak langsung mengancam menteri Dari Abimanyo Misra Pion ke D3 saat ini Tentunya selain juga men-support Pion Pusat Juga ke depan mengaktifkan gajah Dilanjutkan dengan H6 Mencegah hal tersebut terjadi Lalu kuda ke E3 Cukup menarik teman-teman Kita lihat untuk mensentralisasi kuda ke depan Sehingga dicoba gajah ke E6 Tentunya juga menambah kontrol terhadap Pusat Dan saat ini kuda ke H4 Lagi-lagi ke depan Lebih menekan petak F5 D5 saat ini dimainkan Dimana mengambil inisiatif dari Pragnananda Mulai terlebih dahulu mengetek Pusat Dan saat ini kuda HGF5 Sesuai rencana Dan D4 mengancam kuda Kuda ke D5 Dan kita lihat teman-teman Bagaimana dua kuda di sentral Dari Abimanyo Misra Di dalam pos ini kita lihat cukup banyak tekanan Dan juga petak-petak Yang dikontrol oleh kuda ini Saat ini kuda memukul kuda tentunya Maka Pion memukul kuda Juga mengancam gajah Mengancam kuda Gajah memukul kuda Dan Pion memukul kuda Teman-teman Dan di dalam pos ini Dan dirancanglah oleh Pragnananda Yaitu ia memberikan benteng dengan Pion Memukul Pion teman-teman Yaitu gajah memukul Pion Memberikan opsi Memukul benteng Gajah ke D7 Maka gajah langsung memukul benteng Menteri menerima Tetapi apa yang sudah dirancangkan oleh Pragnananda Walaupun ia memberikan kualitas Tetapi kita lihat teman-teman Bahwa diagonal ini yang ke depan Akan menjadi milik Pragnananda Dimana gajah dapat aktif ke depan Mendukung sekakmat Untuk itulah F3 Dimainkan mencegah rencana ini teman-teman Karena sebelumnya cukup sederhana Misal saya tunjukkan kepada anda Menteri memukul Pion ini Misalkan terlihat gratis ya Tetapi ini blunder Mengapa demikian Gajah ke G5 terlebih dahulu Membuka benteng Mengancam menteri Menteri memukul Pion lagi Misalkan Maka menteri ke F3 Didukung oleh gajah ke depan Ancaman sekakmat Inilah ide sederhananya tentunya Sehingga kita kembali teman-teman Di dalam posisi ini Dipilih F3 Lalu gajah ke D6 saat ini Tentunya menambah support Terhadap Pion pusat Dilanjutkan gajah ke D2 Juga tentunya pengembangan Menghubungkan benteng satu sama lain Dan F5 saat ini Menaikan juga pusat ke depan Benteng AQI 1 Dan menteri ke D5 Menaikan pion ke depan Disini menteri ke F2 Juga ke depan menekan pion Dan gajah ke C7 Cukup menarik Bagaimana juga Ide yang coba dibangun oleh Pragnananda Dimana secara tidak langsung ke depan Mengancam diagonal ini Karena apa Yang dimanfaatkan oleh Pragnananda ke depan Ialah Kekuatan sepasang gajahnya Pion ke C4 saat ini Dimainkan mengancam menteri Menteri ke D6 Benteng ke E2 Menumpuk benteng ke depan Gajah ke C6 Kita lihat Bagaimana Manuver-manuver yang coba dimainkan Mungkin saja ke depan mundur Membawa menteri Juga mendukung skakmat Pion ke A3 Dimana ke depan Men-support pion Melaju ke B4 Sehingga A5 Pion ke B3 saat ini Gajah ke A8 Kita lihat teman-teman Idenya Sehingga menteri ke E1 Juga ke depan Mendorong pion Menteri ke B6 Dan sesuai rencana B4 Pertukaran pion terjadi Lagi-lagi ditukarkan Gajah memukul kembali Dan gajah ke C6 Kita lihat teman-teman Bagaimana Bolak-balik ide Mencoba Menemukan Posisi yang cukup nyaman Dimana ke depan Saat ini Gajah terlebih dahulu Supaya ke depan Menteri mendukung Untuk mengancam pion Benteng ke A2 Menguasai file terbuka Menteri ke B7 Saat ini Tentunya sesuai rencana Dan gajah ke A5 Menukarkan gajah Dan benteng ke A8 Menawarkan pertukaran Benteng ke depan Dimana Langsung mengepin gajah Sehingga menteri ke A1 Tentunya Untuk dengan ide Memukul gajah ke depan Supaya sudah ada Perlindungan dari benteng Tetapi sebelumnya Teman-teman Di dalam posisi ini Dibahas juga secara live Bahwa benteng ke A1 Salah satu opsi Mengapa demikian Apa yang coba Miss Dari Brakdananda Di dalam posisi ini Apabila gajah Memukul gajah Misalkan Maka Abhimanyumisra Dapat membalas Benteng memukul gajah Dengan ide Benteng memukul benteng Maka menteri Memukul benteng Walaupun gajah Memukul pion Disini juga Menteri memukul pion pusat Dan ini adalah Jelas Sebuah keunggulan Bagi putih Dimana juga Kualitas benteng Signifikan lebih baik Dibandingkan Kualitas gajah Teman-teman Tapi tentunya Untuk menemukan ini Apalagi dalam waktu singkat Tidaklah hal yang mudah Sehingga Menteri ke A1 Memang cukup manusiawi Idenya Dimana juga Melindungi benteng Supaya ke depan gajah Dapat memukul gajah Saat ini gajah Gede enak menyelamatkan diri Dimana juga Dengan ide Praknananda Baru ke depan Menekan pion Dan manusiawi F4 tentunya Menyelamatkan pion Tetapi lagi-lagi Teman-teman Jika Anda dapat Menemukan langkah Di posisi ini Yang terbaik Apa kira-kira Opsi dari putih Bagaimana teman-teman Jika Anda dapat Menemukan Anda luar biasa Karena gajah Gede 2 Percaya itu Tidak Satu-satunya Opsi Untuk tetap Keunggulan Bagi putih Jelas Sangat sulit Untuk melihat ini Kecuali engine Kenapa Ide nya Benteng memukul Benteng Menteri memukul Kembali Memang ada gajah Memukul pion Pertukaran Bahkan diberikan Benteng Inilah idenya Yaitu C5O Benskak Waktu yang sama Mengancam gajah Luar biasa Jika Anda dapat Menemukan Ini Jelas Sangat sulit Sehingga Di dalam Pos ini Dipilih tentunya Oleh Abhimanyumisra F4 Menyelamatkan Pionnya Maka diterima Pertukaran Tetapi yang menjadi Kelemahan Dari langkah ini Kita lihat Bahwa Diagonal ini Betul dikuasai Oleh Pragnan Anda Menteri Memukul pion Saat ini Mengancam Gajah Gajah Ke-7 Disinilah Posisi kritikal Dimana Percaya Atau tidak Abhimanyumisra Dengan Sederhana Yaitu Menteri Ke-F2 Dengan Rencana Apa Di posisi ini Maka pion Akan dimakan Sehingga Menteri Ke-F2 Dimana Juga Melindungi Pionnya Dengan Harapan Memang Gajah Ke-5 Ada Pion Menutup Tetapi Inilah Blunder Yang Dikalkulasi Oleh Abhimanyumisra Dimana Langkah Berikutnya Menteri Ke-4 Ancaman Sikagmat Tetapi Sebelum Kita Melangkah Lebih jauh Cukup Penting Bagaimana Untuk Tetap Survive Di posisi ini Yaitu Dengan Benteng Ke-1 Mengapa Demikian Semisal Gajah Ke-5 Maka Benteng Dapat Memukul Menteri Gajah Memukul Menteri Skak Rejak F-1 Pion Memukul Pion Pertukaran Dan Tentu Ini pun Bisa Dikatakan Masih Sebanding Bahkan Kualitas Putih Sedikit Lebih Baik Karena Benteng Lebih Baik Dibandingkan Gajah Oke Teman Namun Di dalam Posi ini Miskalkulasi Yang Coba Dibangun Oleh Abimanyo Misra Menteri Ke-F-2 Maka Gajah Ke-5 Langsung Juga Menusuk Walaupun Ada D-4 Masalah Menteri Ke-4 Sehingga Memaksa Menteri Ke-2 Maka Gajah Memukul Pion Skak Raja Ke-H-1 Lagi Lagi Apa Langkah Eksekusi Dari Prak Dan Handa Di Posi Ini Bagaimana Teman Teman Yaitu Dengan Benteng Memukul Gajah Tentu Benteng Tidak Bisa Memukul Benteng Karena Menteri Memukul Menteri Skak Sehingga Benteng Ke-2 Maka Pertukaran Menteri Terjadi Setelah Benteng Ke-A-2 Maka Disini Abimanyo Misra Menyerah Karena Disini Benteng Sedang Dipin Apabila Dilanjutkan Benteng Ke-1 Maka Gajah Memukul Benteng Skak Benteng Memukul Gajah Maka Benteng Melakukan Skak Ke-A-1 Benteng Menutup Benteng Memukul Benteng Skak Mat Luar biasa Bagaimana Tekanan Yang dibangun Dapat Menjebak Dan Abimanyo Misra Jatuh Kedalam Perangkap Itu Tetapi Permainan Yang coba Ditampilkan Oleh Kedua Bintang Muda Ini Merupakan Hal Yang Perlu Diapresiasi Luar biasa Dan Adapun Ulasan Permainan Tingkat Akurasi Dari Komputer Adalah Sebagai Berikut Abimanyo Misra Memiliki Tingkat Akurasi 83,2% Dan Rames Babu Praknan Anda 92,0% Baiklah Teman-teman Demikilah Ulasan Satur Hari Ini Jika Kauan-kauan Suka Dengan Konten Seperti Ini Dukung Kami Dengan Cara Like Subscribe Dan Share Apabila Ada Request Kedepan Jangan Ragu Tulis Di kolom Komentar Dan Kami Akan Berusaha Membuat Request Dari Anda Salam Satur Top Indonesia Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Keep Sharing And Keep Loving Bye Bye